Intro Asal Mula Masjid Umayyah Masjid Umayyah atau Al-Jami Al-Umawi terletak di kota Damascus, ibu kota Syiriyah. Masjid ini juga disebut dengan istilah The Great Mosque of Damascus. Masjid Umayyah dibangun oleh Khalifah Al-Walid I. Pembangunan berlangsung pada gisaran tahun 86 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 715 Masehi. Cikal bakal Masjid Umayyah bermula dari jatuhnya provinsi Syiriyah ke tangan pasukan Muslim. Penyerbuan ke Syiriyah dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai di era Amirul Muminin Umar bin Khotob. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk oleh Amirul Muminin sebagai gubernur Syiriyah dan berkedudukan di Damascus. Sebagai kota tua yang menjadi saksi berbagai tumbuh kembangnya beradaban, Damascus memiliki banyak peninggalan situs-situs bersejarah. Setelah peralihan dari Romawi Barat ke Romawi Timur, Kuil Jupiter diubah menjadi gereja oleh Kaisar Theodosius II. Gereja tersebut kemudian dikenal sebagai Gereja Baptis Saint John. Hingga kemudian pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil menguasai seluruh provinsi Syiriyah. Amirul Muminin Umar bin Khotob kemudian menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur Syiriyah. Sebagai mana pembentukan kota yang berlandaskan Islam, maka pembangunan masjid merupakan hal utama yang harus dilakukan. Abu Ubaidah membangun sebuah masjid yang berdekatan atau masih dalam area Gereja Baptis Saint John. Bertahun-tahun berikutnya, pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid I, jumlah umat Islam di Damaskus semakin bertambah dan menjadi mayoritas. Sang Khalifah memutuskan membangun sebuah masjid yang lebih besar untuk menampung jamaah. Khalifah Al-Walid kemudian mengubah seluruh area Gereja Baptis Saint John sebagai masjid. Keputusan dilakukan setelah mayoritas warga Damaskus telah menjadi muslim. Namun Khalifah Al-Walid I juga memberikan kompensasi kepada umat Nasrani atas perobohan Gereja Baptis Saint John. Kepada rakyat Damaskus, Khalifah Al-Walid menyampaikan, Wahai penduduk Damaskus, empat hal yang memberi Anda keunggulan yang nyata atas seluruh dunia. Iklim Anda, air Anda, buah-buahan Anda, dan serta kebersihan Anda. Selanjutnya, saya mendabahkan yang kelima, yaitu masjid ini. Tahun ke-96 Hijriah atau 715 Masehi, pembangunan Masjid Umayyah selesai. Damaskus kini memiliki salah satu masjid penting dan akan bertahan hingga ribuan tahun ke depannya. Kawasan Masjid Umayyah juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Salahuddin Al-Ayubi. Makam Sang Pembebas Yerusalem terletak di sudut barat daya Masjid Umayyah. Saat ini, Masjid Umayyah dilengkapi dengan tiga menara yang masing-masing bernama Madonat Al-Arus, Mi'udhonah Isa, dan Mi'udhonatu Iyogorbiah. Mi'udhonah Isa merupakan menara tertinggi yang menjulang hingga 77 meter. Masjid Umayyah merupakan sedikit dari masjid di dunia yang masih mempertahankan desain aslinya hingga sekarang. Pada masa setelah pembangunannya, arsitektur Masjid Umayyah telah menjadi rujukan desain masjid dari berbagai penjuru dunia. Beberapa masjid klasik yang didesain dengan rujukan Masjid Umayyah adalah Masjid Al-Azhar, Masjid Cordoba, Masjid Bursa, dan Masjid Semelie. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!